9 Star Hegemon Body Arts Season 410, Cara Tercepat Untuk Menjadi Kaya Ramai? Tidak, harus dikatakan bahwa kompleks bangunan komersial Huayun yang mewah telah menjadi reruntuhan. Di antara dinding yang rusak, cakar naga besar tenggelam jauh ke dalam tanah. Melihat lelaki tua yang sekarat di tengah cakar naga, orang tidak berani membayangkan bahwa ini masih yang mulia surgawi yang sombong dan mendominasi. Bahkan pembangkit tenaga listrik Huayun bisnis tercengang. Awalnya mereka khawatir Longchen dan yang lainnya akan terbunuh, dan mereka berpikir tentang bagaimana melindungi mereka. Evolusi hal-hal membuat mereka lengah. Longchen menarik napas dalam-dalam, diberkati dengan kekuatan surga, seolah-olah dia memiliki pegangan yang panjang di palu godam. Tidak hanya gerakan ini dapat lebih merusak, tetapi juga karena Anda tidak perlu khawatir melukai diri sendiri dengan kekuatan pembalik kejut, Anda dapat meledak dengan kekuatan penuh tanpa reservasi apapun. Ini seperti menghancurkan batu dengan palu dan palu bergagang panjang. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Yang satu takut menggunakan seluruh kekuatannya karena takut berjabat tangan, dan yang lain tidak punya kekuatan. Ragu-ragu, dia berbalik dan menghancurkan. Kekuatan surga, pembangkit tenaga-naga mengatakan bahwa bantuan yang dapat diberikannya kepada Longchen sangat terbatas. Tetapi pada kenyataannya, itu terlalu penting bagi Longchen. Lagipula, dia bukan naga, dia tidak memiliki tubuh yang besar untuk mengimbangi kekuatan anti-refleksi yang menakutkan. Tetapi dengan kekuatan surga, dia bisa memanfaatkannya. Wajah Yu King Suan lesu, dan tangan giyoknya menutupi bibir ceri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Longchen akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Anda harus tahu bahwa selama ini, dia selalu berada di sisi Longchen. Di Ziantian, mereka tidak bisa melawan pembangkit tenaga listrik Heavenly Venerate bersama-sama. Sudah berapa lama, Longchen sudah bisa mengalahkan yang mulia, kemajuan ini terlalu menakutkan. Bos, aku mengerti. Pada saat ini, Xia Chen dan yang lainnya bergegas dengan kegembiraan di wajah mereka. Mereka segera bergegas ke rumah harta karun. Xia Chen bertanggung jawab untuk menghancurkan formasi, dan Guo Randan yang lainnya bertanggung jawab untuk menghancurkan rantai. Mereka tidak bisa membuka rumah harta karun dalam waktu singkat, jadi mereka langsung memindahkan seluruh rumah harta karun. Sekarang Longchen tidak memiliki belati hitam, metode mereka juga berfungsi, dan sangat cepat dan bersih. Wow, Pak Tua, kamu hidup dalam kehidupan yang begitu menyedihkan, aku akan menjadi orang baik dan memberimu tumpangan. Guo Randan melihat pembangkit tenaga listrik Tianzun dari bank komersial Longteng tergeletak di lubang dan tidak bisa bergerak. Dia mengangkat tangannya secara langsung, dan panah emas menembus kepalanya dan membunuhnya bahkan tanpa roh primordial melarikan diri. Aku pergi, sangat tak tahu malu. Xia Chen dibenci untuk sementara waktu, dia tahu bahwa Guo Randan pasti akan memberitahu orang lain sebentar lagi, saya secara pribadi telah membunuh pembangkit tenaga listrik Tianzun. Di antara orang-orang ini, diperkirakan hanya Guo Randan yang memiliki kulit setebal itu dan dapat membeli barang jadi dengan harga murah. Ayo, seseorang akan segera datang. Xia Chen buru-buru mengeluarkan kapal terbang dan pergi bersama semua orang. Longchen dan yang lainnya baru saja pergi ketika aura menakutkan datang. Ketika orang-orang ini muncul, semua orang yang menonton kesenangan di kota kuno sangat ketakutan sehingga mereka bergegas kembali. Titik. Satu, dua, tiga, empat. Ya Tuhan, tiba-tiba ada sembilan pembangkit tenaga listrik surgawi, dan kecepatan respons perusahaan Longteng sangat cepat. Seseorang di kota berseru bahwa Longchen dan yang lainnya merampok perusahaan komersial Longteng. Dan kecepatan respons perusahaan Longteng juga sangat luar biasa. Jelas bahwa susunan teleportasi telah runtuh. Bagaimana mereka tiba begitu cepat? Selain sembilan pembangkit tenaga surgawi ini, ada ratusan pembangkit tenaga mulia bumi yang datang dengan aura pembunuh. Ketika mereka melihat tubuh pembangkit listrik yang mulia surgawi, serta kehancuran dan lubang besar tempat rumah harta itu berada, semua orang menjadi gila. Mereka melihat sekeliling, dan semua orang yang menonton kesenangan itu sudah ketakutan dan bersembunyi, dan tidak berani melihat mereka sama sekali. Siapa yang melakukannya? Membela laosu, pembangkit tenaga surgawi bank komersial Longteng berteriak dengan tajam. Tuan Kiki, seorang pemuda bernama Longchen, memimpin sekelompok orang untuk melakukannya. Mereka adalah, dari bank komersial Huayun. Pada saat ini, seseorang berdiri dan berkata. Kekuatan orang itu sama dengan kekuatan bawahan firma Longteng, jadi dia berdiri dan segera menjawab. Perusahaan Huayun Orang tua itu sangat marah, dan pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi ini segera datang ke pintu bank komersial Huayun dengan aura pembunuh. Yang bernama Longchen telah melarikan diri. Pria itu buru-buru berkata. Lolos, firma Huayun juga harus memberi kami penjelasan. Pria kuat itu meraung hari itu. Om. Pada saat ini, papan nama dipinggang mereka menyala dengan cepat, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tidak, perusahaan di kota King Yu diserang, mungkinkah? Pakar yang mulia surgawi lainnya berkata dengan tidak percaya. Berjalan. Mereka tidak lagi mempermalukan bisnis Huayun. Sembilan orang merapal mantra pada saat yang sama, dan ketika kehampaan bergetar, pembangkit tenaga listrik ini menghilang dalam sekejap. Tidak mungkin, Longchen tidak melarikan diri. Tetapi pergi ke rumah berikutnya. Semua pembangkit tenaga listrik di kota, menyaksikan kelompok pembangkit tenaga listrik surgawi pergi, sangat terkejut hingga rahang mereka jatuh. Ledakan. Ledakan keras, 10 besar, mencabik-cabik seluruh perusahaan perdagangan Longteng. Pemimpin perusahaan perdagangan Longteng, Tianzun, muncrat darah, dan seluruh tubuhnya retak gelombang hampir terbunuh oleh satu pukulan. Persetan. Longchen berhenti minum, dan setelah dia berhasil, Longchen dan yang lainnya mengemudikan kapal terbang dan meraung lagi. Kamu memberiku. Uff. Orang tua yang terluka parah ingin mengejarnya, tetapi dia sangat marah sehingga dia mengeluarkan setegup darah, tetapi dia merasa dunia berputar, dan dia tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan tiba-tiba pingsan. Hahaha, ini yang ketiga. Kali ini, waktu yang digunakan setengahnya lebih sedikit dari dua kali sebelumnya, yang artinya masih banyak ruang untuk perbaikan dalam kerja sama kita. Guoran tertawa. Longchen bertanggung jawab untuk mendobrak pintu. Guoran, Xia Chen, dan yang lainnya bergegas ke rumah harta karun. Yu Kingsuan membakar untuk menarik perhatian musuh. Setelah harta diperoleh, dia segera pergi, tetapi setelah Longchen meledak dengan dua serangan kekuatan penuh berturut-turut, konsumsinya terlalu besar, dan dia tidak bisa lagi menggunakan Yunlong untuk menawarkan cakarnya. Ketiga kalinya, legion darah naga yang menyerang bersama-sama dan melukai pembangkit tenaga listrik Heavenly Venerable. Dua kali terakhir, mereka tidak membunuh siapapun, tetapi melarikan diri setelah mengambil harta karun itu. Kali ini benar-benar berkembang, dan firma bisnis Longteng Ni Ying Tian sangat kaya. Sekarang, kita harus bisa bersaing dengan apa yang dimiliki Monian. Xia Chen juga berkata dengan penuh semangat. Rumah bisnis Longteng Ni Ying Tian memiliki harta yang tak ada habisnya, semua jenis bahan, hampir semuanya, dan bahkan ada banyak harta yang tidak mereka ketahui. Alkimia, casting, kultivasi, konstruksi, del. Selama Anda dapat memikirkannya, ada juga hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan. Setelah merampok bank komersial Longteng, semua orang merasa wawasan mereka telah diperluas. Pada saat yang sama, mereka juga merasa bahwa pengetahuan mereka terlalu sempit, dan banyak hal telah melibatkan titik buta pengetahuan mereka. Benar saja, perampokan adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Betapa beraninya orang-orang, betapa makmurnya negeri ini. Guoran tertawa. Senyum Guoran membuat semua orang tertawa, tapi Yu King Suan adalah satu-satunya yang ragu. Bab 4092, Fantasi. Apa yang terjadi dengan King Suan? Longchen mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Yu King Suan berbeda. Apakah benar-benar baik bagi kita untuk menjadi seperti ini? Yu King Suan ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata. Longchen memandang Yu King Suan dan tahu bahwa Yu King Suan pada dasarnya baik hati dan akan merasa bersalah karena melakukan hal yang begitu buruk. Jadi Longchen menjelaskan kepada Yu King Suan bagaimana bank komersial Longteng, bagaimana menggunakan orang yang masih hidup sebagai pengorbanan, di mata iblis, bagaimana saudara dan saudari Bai ditipu, dan bagaimana mereka mati dengan kebencian. Bagaimana firma Longteng bisa begitu jahat, mengkhianati klannya sendiri, Yu King Suan benar-benar terpana, dan berkata dengan ekspresi marah. Sebelumnya, Longchen memiliki konflik dengan bisnis Longteng di Ziantian. Yu King Suan berpikir bahwa Longchen tidak tahan dengan kesombongan mereka dan memberi mereka pelajaran. Tak disangka, permusuhan antara Longchen dan Longteng bisnis begitu dalam. Di mata iblis, bagian rahasia dari komunikasi antara Longchen dan Paman Huai terbatas pada dua orang yang tahu bahwa Longchen bukan untuk kerahasiaan, tetapi tidak ingin mata indah Yu King Suan melihat keburukan sifat manusia. Sekarang setelah Yu King Suan bertanya, Longchen tidak punya pilihan selain mengatakannya. Jika tidak, Yu King Suan akan berpikir bahwa dia bertindak terlalu jauh. Bukankah Presiden mengatakannya, hal yang paling menakutkan adalah seorang pengusaha tidak memiliki iman. Asal menguntungkan, apalagi marga yang sama, darah dan daging orang tua pun bisa dijual. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka sekarang, jadi saya hanya dapat menggunakan kekayaannya untuk mempersenjatai diri dengan merampok orang kaya dan membantu orang miskin, sampai suatu hari, kelompok orang ini akan hancur total. Kata Longchen. Maaf Longchen, aku, aku seharusnya tidak menanyaimu. Yu King Suan tiba-tiba tersipu, sedikit malu. Longchen tersenyum, Gadis bodoh, kenapa kamu tidak bisa menanyaiku? Saya juga manusia, dan saya akan membuat kesalahan. Jika saya membuat kesalahan suatu hari, Anda harus mengungkitnya dan jangan biarkan saya melangkah lebih jauh di jalan yang salah. Petik 2. Bagaimana kamu bisa salah? Aku percaya kamu. Yu King Suan tersenyum. Longchen juga sedikit tersenyum, tetapi dia berkata dalam hatinya, bagaimana mungkin orang tidak membuat kesalahan, tidak buruk membuat kesalahan, yang mengerikan adalah mereka tidak tahu bahwa mereka membuat kesalahan. Bos, apakah kita masih bergegas ke rumah berikutnya? Xia Chen berkata dengan penuh semangat, dia sudah kecanduan, dan perasaan menjadi kaya seketika itu luar biasa. Sebelum Longchen dapat berbicara, Guoran berkata dengan marah, kamu mengatakannya dengan mudah. Kamu hanya perlu membuka kunci rune, bos dan kami telah melakukan upaya besar, kamu harus membiarkan kami menarik nafas, bukan? Saya merampok tiga rumah sekaligus, kecuali Xia Chen, semuanya kelelahan dan kelelahan, jadi mereka tidak bisa mengambil risiko lagi. Longchen menganggup dan berkata, Guoran benar, jangan ceroboh, tiga yang mulia yang kita temui tidak melawan yang mulia. Itu bukan heavenly venerate tipe pertempuran. Apa itu? Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tiga yang mulia bank komersial Longteng, termasuk presiden, semuanya untuk mempertahankan alam yang mulia dan memberi diri mereka identitas. Terus terang, mereka adalah level terendah dari alam surgawi, dan kekuatan mereka hanyalah standar level pemula. Pembangkit tenaga surgawi yang sebenarnya pasti jauh lebih menakutkan, kata Longchen. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan meraung, langit terbelah, kapal terbang Siacen terkunci dalam sekejap, dan kekuatan ilahi yang besar datang dari segala arah. Bocah bodoh, yang berani merampok perusahaan Longteng, akan kram dan mengulitimu hari ini, dan membuang tulangmu menjadi abu. Raungan datang, dan sekelompok besar pembangkit tenaga listrik muncul, mengepung Longchen dan yang lainnya, dan pembangkit tenaga listrik Tianzun dari perusahaan perdagangan Longteng yang mengejarnya. Cukup cepat. Semua orang dicegat, tetapi tidak ada kepanikan. Longchen berdiri di atas kapal terbang dan menatap dengan dingin kesembilan pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi yang muncul di depannya. Nak, siapa kamu? Berani merampok firma Longteng, apakah kamu siap mati? Orang tua pertama berteriak dengan tajam. Pada saat ini, pembangkit tenaga Heavenly Venerable lainnya, dan pembangkit tenaga E-Heartly Venerable itu, juga telah mengepung kapal terbang, tidak memberi Longchen kesempatan untuk melarikan diri. Potong? Omong kosong bergizi ini, tidak perlu dikatakan, jika Anda ingin mengatur formasi, atur saja secara langsung, tidak perlu menarik perhatian saya. Jika saya ingin melarikan diri, apakah Anda ingin mengejar saya juga? Apa menurutmu aku sama bodohnya denganmu? Longchen mencibir. Pria berkepala meraung sengaja untuk menarik perhatian mereka. Yang lain sudah berdiri di posisi tertentu, dan semua orang memegang pelat formasi. Ini mengatur formasi dan ingin menangkap Longchen dan yang lainnya hidup-hidup. Siapa Longchen? Bisakah mereka tidak tahu? Ini jelas untuk orang bodoh, trik semacam ini terlalu rendah. Seperti yang dikatakan Longchen, jika dia benar-benar ingin melarikan diri, dia tidak akan mengambil kapal terbang, tetapi membiarkan Xiachen berteleportasi secara langsung, sehingga mereka tidak dapat melacaknya sama sekali. Maksudmu, kamu sengaja membawa kami ke sini. Orang tua itu berkata dengan wajah muram, dan dia juga menyadari ada yang tidak beres. Itu bukan petunjuk, itu urusan saya apakah akan pergi atau tidak. Ini kebebasan Anda untuk mengejar atau tidak. Jika Anda bisa bertemu, mari kita lihat nasib semua orang. Longchen berkata dengan ringan. Saat ini, Paman Huai sudah berdiri di belakang Longchen. Dia tahu bahwa sudah waktunya bagi dia untuk mengambil tindakan. Ketika orang-orang dari firma Longteng melihat Paman Huai, ekspresi mereka berubah dan mereka mengenali identitas Paman Huai. Ketika saya pertama kali datang ke Nyingtian, Paman Huai diselamatkan oleh Longchen dari mata iblis belum lama ini, dan kekuatannya masih belum pulih, jadi tiga tetua keluarga Ye hanya membuang muka. Tapi Paman Huai berbeda sekarang. Dengan pelepasan segel, kekuatannya pulih sedikit demi sedikit, dan aura Undet semakin kuat dan kuat. Sekarang, agak sulit baginya untuk menyembunyikan identitasnya. Undet dan firma Longteng ku tidak akan menghancurkan sungai. Apakah Anda menyatakan perang atas nama Undet ke perusahaan Longteng saya? Pria tua itu berteriak tajam, jelas dia sangat cemburu pada Paman Huai. Keduanya adalah pembangkit tenaga Heavenly Venerate. Mereka tahu bahwa yang mulia dari keluarga Undet jauh lebih unggul dari mereka. Bahkan jika mereka memiliki sembilan pembangkit kekuatan surgawi, saya khawatir mereka mungkin tidak dapat memenangkannya. Aku tidak mewakili klan Undet. Aku hanya menuruti tuanku. Saya akan membunuh siapapun yang tuannya minta untuk saya bunuh. Paman Huai berkata dengan ringan. Menguasai. Hari itu, pria kuat itu terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Undet yang sombong bisa menjadi pelayan orang lain. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan meraung keras, dan sekelompok Pegasus meraung dari kehampaan. Pemaksaan yang luas menyebabkan banyak riak di dunia. Pegasus terbang di udara, sayapnya bergetar, dan sosok dapat dilihat di belakang Pegasus. Dua Pegasus memiliki nafas yang luar biasa, dan mereka berubah menjadi monster yang mulia surgawi. Pada saat itu, kulit Long Chen berubah. Dia berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik dari perusahaan perdagangan Long Teng telah tiba, dan pembangkit tenaga listrik yang dapat mengendalikan monster yang mulia surgawi jelas tidak biasa. Namun, Long Chen segera menemukan bahwa wajah orang-orang di gelombang perusahaan dagang Long Teng juga berubah. Dia berpikir sama dengan Long Chen, berpikir bahwa kelompok orang ini berasal dari pihak Long Chen. Ledakan. Kuda-kuda surgawi berkibar dengan empat kuku, sayapnya berkibar, dan meraung menjauh dari kepala semua orang. Long Chen dan orang-orang dari perusahaan dagang Long Teng menghela nafas lega. Namun saat rombongan Pegasus hendak menghilang, mereka tiba-tiba berbalik dan langsung berlari menuju sisi ini. Pada saat ini, orang-orang dari Long Chen dan perusahaan dagang Long Teng menjadi gugup lagi dan bersiap untuk berperang. Ketika sekelompok orang mendekat, Tian Ma melambat, dan seorang wanita turun dari puncak Tian Ma. Wanita itu memandang Long Chen dengan sepasang mata seperti air musim gugur, dan menatap Long Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya, dan Long Chen menatap wanita itu dan terkejut. Bagaimana mungkin itu dia? Bab 4093 bertemu Feng Fei lagi. Tidak hanya Long Chen tertegun, bahkan Guo Ran, Xia Chen dan yang lainnya tertegun saat melihatnya. Wanita ini ramping dan anggun. Dia turun dari kuda surgawi, lebih seperti suanfe sembilan hari yang turun ke bumi, mengenakan gaun istana yang panjang, menunjukkan keanggunan dan kemewahannya. Ini adalah wanita cantik, jenis yang mengejutkan negara dan kota, dan yang lebih penting, pancaran tiga warna di belakangnya tidak berbeda dengan pembangkit tenaga listrik dari Heavenly Venerate. Tapi dia bukan pembangkit tenaga listrik yang mulia, tetapi Raja Peri yang cantik, tetapi paksaan yang melekat padanya tidak jauh lebih buruk daripada yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik surgawi. Pegasus bersayap putih di belakangnya berdiri di sana dengan bangga dan menatap semua orang dengan dingin. Itu adalah monster di alam Heavenly Venerate, dan auranya lebih kuat daripada pembangkit tenaga Heavenly Venerate Bang Komersial Long Teng. Pegasus bersayap putih adalah varian dari monster purba, Pegasus bersayap perak. Itu mewarisi kecepatan Pegasus bersayap perak, tetapi juga mengubah atribut sucinya sendiri. Dengannya, lebih mudah untuk mendekati jalan surga dan membuat kecepatan kultivasi lebih cepat. Lebih cepat dan lebih mudah untuk menembus kemacetan. Selain itu, Pegasus bersayap putih memiliki pola ketuhanan khusus pada sayapnya. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit, dapat melukai musuh, dan dapat diteleportasi. Ini adalah jenis monster yang sangat istimewa, dan sangat berharga. Ketika mereka melihat tanda di pelana kuda putih, wajah perusahaan dagang Long Teng dan yang lainnya melunak, dan mereka mengenali identitas kelompok orang ini. Perusahaan perdagangan Long Teng menangkap penjahat yang dicari, saya tidak tahu pahlawan keluarga Jiang, saran apa yang Anda miliki. Kata orang kuatian Zun dari perusahaan perdagangan Long Teng. Kuda bersayap putih ini memiliki jejak khusus keluarga Jiang, dan orang-orang ini juga memiliki logo keluarga Jiang di manset dan kerahnya, yang mudah dikenali. Keluarga Jiang, salah satu dari delapan keluarga abadi, memiliki nama bergensi di umat manusia, dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Namun, kelompok orang ini sangat rendah hati dan tidak menunjukkan panji keluarga Jiang, sehingga orang-orang dari perusahaan dagang Long Teng tidak mengenalinya. Keluar. Ada 32 kuda Pegasus bersayap putih, dan semuanya adalah pembangkit tenaga muda Immortal King, semuanya luar biasa dan sombong. Dan wanita cantik yang memimpin bahkan tidak melihat orang-orang dari perusahaan perdagangan Long Teng. Matanya yang indah penuh kejutan. Dia datang ke Long Chen, menatap Long Chen dari atas ke bawah untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, Sulit dipercaya bahwa kamu masih hidup. Long Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum, Tentu saja aku hidup, dan aku hidup dengan baik, peri Feng Fei, tetap aman. Wanita ini tidak lain adalah Jiang Feng Fei, kesombongan keluarga Jiang dari empat dewa utama di benua Tianwu. Keduanya bukan teman, tapi juga bukan musuh. Setidaknya ketika Long Chen dihadapkan oleh empat keluarga besar, Feng Fei tidak berdiri di sisi keluarga, atau di sisi Long Chen, tetapi dia memilih untuk berdiri di sisinya. Karena itu, dia tidak mati di tangan Long Chen pada akhirnya. Sekarang dia melihat Jiang Feng Fei, Long Chen tidak tahu bagaimana rasanya. Jika hari ini benua Wu telah menghilang, teman lama telah meninggal, setelah berlalunya waktu, kebencian masih terkubur di hati Long Chen, tetapi untuk Feng Fei, Long Chen tidak memiliki kebencian, tetapi di antara keduanya, mereka bukanlah teman. Melihat pengakuan Long Chen, senyum berangsur-angsur muncul di wajah Feng Fei, dia menganggup dan berkata, Ketika saya mengetahui bahwa Anda telah menghilang bersama benua Tian Wu, saya sangat sedih dan banyak menangis. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tetap tinggal, Guoran, Xia Chen dan yang lainnya menunjukkan senyum aneh di wajah mereka. Feng Fei berkata, Jangan salah paham, saya menangis karena tanpamu, dunia tampaknya telah kehilangan warna yang seharusnya. Perasaan seperti itu membuat orang sedih. Oh, saya tidak percaya bahwa di dalam hati Anda, Anda masih merasa bahwa dunia membutuhkan orang-orang seperti saya. Kata Long Chen tanpa diduga. Tentu saja, meskipun posisi kita berbeda, saya sangat menyukai karakter Anda, dan saya juga berharap bisa melawan semua ketidakadilan seperti Anda. Setelah saya sedih pada saat itu, saya memilah emosi saya dan mulai berlatih keras. Sampai sebulan yang lalu, guru menyuruh saya meninggalkan Bea Cukai. Aku hendak bergegas ke rumah Jiang. Tanpa diduga, aku bertemu denganmu di sini. Feng Fei berkata. Long Chen kemudian mengerti, tidak heran Feng Fei tidak tahu bahwa dia masih hidup, dan perasaannya telah diasingkan. Namun, keluarga Jiang dan keluarga Panjang mungkin tidak seramah mereka di benua Tianwu. Bahkan jika Long Aotian memberitahu keluarga Panjang bahwa dia masih hidup, keluarga Panjang mungkin tidak akan menyebarkannya. Jadi, Feng Fei tidak mengetahui situasinya, dan dapat memahami bahwa meskipun Feng Fei tidak mundur, kecil kemungkinannya dia akan mengetahui situasinya. Setelah meninggalkan Tianwu, kekuatan peri Feng Fei telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yang benar-benar patut ditiru. Long Chen melihat aura luar biasa Feng Fei, dan ada kekuatan tak berujung yang mengalir di tubuhnya. Pada Feng Fei, Long Chen merasakan tekanan yang sangat besar, dan tekanannya jauh lebih besar daripada Tian Sun. Long Chen tahu bahwa Feng Fei pasti bertualang di rumah Jiang, jika tidak, itu tidak akan mencapai tingkat yang menakutkan. Feng Fei tersenyum sedikit dan berkata, sebagai bibit abadi dari keluarga Jiang, benihnya telah ditanam sejak lahir. Wajar jika saya dapat mencapai pencapaian saya saat ini. Itu adalah Long Chen, Anda, mengandalkan kekuatan satu orang, untuk datang ke sini, saya sangat mengagumi Feng Fei, selain itu. Petik 2 Feng Fei melihat sekeliling, melihat ke pusat kekuatan yang mulia surgawi di bank komersial Long Teng, dan memandang paman huai di belakang Long Chen, mata Feng Fei menunjukkan sedikit kelicikan. Kepribadianmu tidak berubah sama sekali. Apakah kamu mulai berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau lagi? Mata Feng Fei tajam, dan dia melihat kekuatan paman huai sekilas, dan Long Chen tiba-tiba berkata dengan sedikit malu. Itu tidak masuk hitungan. Melihat penampilan malu Long Chen, Feng Fei tiba-tiba tidak bisa menahan cekikikan untuk sementara waktu. Bahkan pembangkit tenaga listrik muda yang bersamanya tertegun. Ini adalah pertama kalinya mereka mengenal Feng Fei begitu lama. Sampai Feng Fei tersenyum pada pria seperti ini. Long Chen, kamu sangat menarik. Benar saja, dunia akan semakin berwarna karenamu. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku pergi dulu. Sangat menyenangkan mengetahui bahwa Anda masih hidup. Saya yakin tidak akan lama lagi kita akan bertemu lagi dan berbincang-bincang dengan Anda. Petik 2 Feng Fei tampak sangat senang melihat Long Chen, dengan senyum di wajahnya sepanjang waktu, melompat ke Tianma bersayap putih dan melambaikan tangan ke Long Chen. Orang-orang dari Long Teng Trading Co, LTD, semuanya tercengang. Mereka juga dapat melihat bahwa kekuatan Feng Fei menakutkan, dan Feng Fei serta Long Chen adalah kenalan lama. Hubungan apa? Setelah Feng Fei melambai ke Long Chen, dia berkata kepada kemanusiaan perusahaan Long Teng. Keluarga Nianzai Jiang ada hubungannya dengan firma Long Teng Gelombang. Aku ingatkan, orang ini bukan sesuatu yang bisa kau beli. Ledakan. Setelah berbicara, sayap Pegasus bersayap putih Feng Fei berkibar, menggambar busur yang indah di langit, meraung bersama semua orang, dan menghilang ke langit dalam sekejap. Pusat kekuatan perusahaan perdagangan Long Teng tercengang. Perusahaan perdagangan Long Teng dan delapan keluarga abadi memiliki urusan bisnis tertentu. Di antara mereka, mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga Jiang. Inilah sebabnya, ketika mereka melihat orang-orang dari keluarga Jiang, mereka tidak gugup. Sekarang Feng Fei benar-benar mengingatkan mereka, ini membuat mereka tiba-tiba bingung, apa artinya ini. Huff, tidak peduli apa asalmu-asalmu, ambillah dariku dan bawa kembali untuk membicarakannya. Pakar yang mulia surgawi dari bank komersial Long Teng mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan semua orang segera menembak, langsung ke Long Chen dan yang lainnya untuk membunuh. BAP 4094, Kekuatan Supernatural Kelahiran Paman Huai Pusat Kekuatan Tianzun dari bank komersial Long Teng juga menyadari bahwa itu tidak baik. Bahkan keluarga Jiang mengatakan bahwa Long Chen tidak mudah dipusingkan. Namun, dia salah menafsirkan maksud Feng Fei. Dia berpikir bahwa latar belakang Long Chen sangat kuat, dan bisnis Long Teng tidak mampu membelinya. Tapi Long Chen meraih tiga perusahaan komersial Long Teng berturut-turut, dan perusahaan komersial Long Teng tidak bisa menelan nafas ini. Tidak peduli seberapa keras di belakang panggung Long Chen, dia harus memberikan penjelasan kepada perusahaan komersial Long Teng. Tidak peduli apa latar belakang Long Chen, selama dia ditangkap dan tidak dibunuh, itu akan baik-baik saja. Adapun masa depan, itu akan diserahkan kepada tingkat tinggi untuk ditangani. Jadi dia memerintahkan bajingan itu kembali, yang setara dengan memberitahu semua orang bahwa dia ingin menangkap yang hidup, dan orang kuat lainnya mengerti apa yang dia maksud, dan menembak pada saat yang sama untuk membunuh anggota darah naga lainnya. Legiun, dan bahkan kekuatan Tianzun langsung menuju ke Yuqingxuan. Mereka menyebarkan serangan mereka dan ingin membuat Paman Huai kewalahan dan tidak mampu menjaga kiri dan kanan. Selama mereka menjatuhkan beberapa orang, yang lain pasti tidak akan bandel. Sangat sulit untuk membuju hantu terkutuk, Paman Huai, jangan pegang tanganmu. Melihat orang-orang ini akhirnya memilih untuk menembak, Long Chen mencibir. Ledakan Pada saat orang-orang itu menembak, Paman Huai menunjukkan tubuhnya, cabang-cabang tak berujung, seperti pedang tajam, ditembakkan tanpa pandang bulu, langsung menutupi seluruh dunia. Puff puff Mereka yang memimpin dalam mengambil tembakan pertama ditusuk oleh cabang-cabang tubuh, pecah berkeping-keping, dan baik tubuh maupun jiwa dihancurkan, sementara pembangkit tenaga listrik Tianzun meraung dan melawan dengan panik. Ledakan Cabang-cabangnya bergoyang, seperti tombak panjang, seperti tombak aneh, menembus kehampaan, menembus bumi, terus-menerus melonjak keluar, dan langit dan bumi dijalin menjadi sangkar bola. Paman Huai mengikuti perintah Longchen, tidak menahan tangannya, meledak dengan seluruh kekuatannya, menggunakan kekuatan sumbernya, dan menggunakan kekuatan supernatural kelahiran klan undet Longhuai. Puff puff Bahkan pembangkit tenaga Heavenly Venerate tidak dapat menahan serangan yang begitu mengerikan. Pada awalnya, mereka menggunakan senjata ilahi dan menebas dahan dengan panik, tetapi dahan itu tidak ada habisnya dan jangkauannya menjadi semakin luas, dan tubuh mereka juga tertusuk. Titik Berhenti Ada pembangkit tenaga listrik Tianzun yang akhirnya ketakutan dan mengaum. Sayangnya, kedua kata ini tidak diteriakkan oleh Longchen, dan Paman Huai mengabaikannya. Tubuhnya meroket, membuka langit, dan ranting-ranting terus menyerang tanpa pandang bulu. Ah! Hanya dalam dua tarikan napas, seseorang tidak dapat bertahan, dan tertabrak cabang pohon willow, membunuh mereka seketika. Tidak! Begitu orang itu meninggal, yang lain benar-benar panik, dan di bawah kepanikan itu, semakin sulit untuk melawan. Puff Puff! Paman Huai menembak dengan kejam, cabang-cabang yang tak berujung bergoyang, dan pembangkit tenaga listrik Tianzun lainnya terbunuh satu demi satu, tanpa meninggalkan yang selamat. Hanya dalam beberapa saat, semua sembilan pembangkit tenaga Heavenly Venerable terbunuh. Adegan ini luar biasa. Panggilan! Cabang-cabang yang tak berujung, seperti kaki laba-laba yang panjang, dicabut dari tanah, meninggalkan lubang tak berujung di tanah, banyak di antaranya berlumuran darah, yaitu darah para dewa. Paman Huai terlalu kuat. Guo Randan yang lainnya berkata dengan ngeri, gerakan ini tidak ada habisnya, selama berada dalam jangkauan serangan Paman Huai, tidak ada cara untuk bersembunyi, tidak ada cara untuk menghindarinya. Menghadapi serangan seperti itu, hanya ada perjuangan yang sembrono, dan tidak ada peluang untuk berbuat curang. Jika kedua orang itu memiliki kekuatan yang sama, Paman Huai dapat menggunakan vitalitas menakutkan dari klan undet untuk memakan lawan sampai mati. Jika lawannya tidak sebaik Paman Huai, dia tidak akan bertahan lama. Hal yang paling menakutkan adalah langkah Paman Huai memiliki efek yang sama apakah itu terhadap satu orang atau sekelompok orang. Kepadatan dan frekuensi serangan yang tinggi sangat menakutkan. Guo Ran, Xia Chen dan yang lainnya bertanya pada diri sendiri, jika mereka menghadapi serangan seperti itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak peduli formasi apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat membentuk pertahanan yang efektif. Serangan ini bisa dikatakan seperti mengupas cangkang telur, mengoyak pertahanan mereka. Panggilan Paman Huai kembali ke wujud manusia, Long Chen buru-buru berkata, Paman Huai, apakah kamu baik-baik saja? Karena Long Chen menemukan bahwa Paman Huai memiliki rona merah yang aneh di wajahnya, dan auranya berfluktuasi agak tidak normal. Mungkin sudah terlalu lama di mata iblis, kekuatan sumbernya telah hilang terlalu banyak, dan penggunaan kekuatan supernatural natal terlalu banyak dikonsumsi. Jangan khawatir, Tuan, Anda akan baik-baik saja setelah istirahat. Melihat wajah khawatir Long Chen, Paman Huai buru-buru berkata, Paman Huai memandang Long Chen, matanya penuh emosi. Kepedulian Long Chen padanya datang dari hati, dia tidak pernah menganggapnya sebagai pelayan, dan sangat menghormatinya, yang membuatnya sangat berterima kasih. Melihat apa yang dikatakan Paman Huai, Long Chen mengangguk, kalau begitu Paman Huai, istirahatlah dulu. Xia Chen segera memanggil kapal terbang dan pergi bersama semua orang. Kali ini, kapal terbang Xia Chen berbeda dari kapal terbang sebelumnya. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat, dan tidak akan meninggalkan nafas. Lacak mereka dengan volatilitas. Sebelumnya, Long Chen berencana menggunakan orang Kuat Tianzun dari Bank Komersial Longteng sebagai batu asal legion darah naga untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman tempur. Di bawah tekanan orang Kuat Tianzun, biarkan prajurit Dragon Blood lebih baik masuk. Titik. Hanya tanpa rasa takut akan paksaan dari Yang Mulia Surgawi, mereka dapat memaksimalkan kekuatan tempur mereka. Setelah beberapa pertempuran sengit, Dragon Blood Warriors secara bertahap surut dari Aura Ziyan Tian dan mulai mengintegrasikan Aura Dao Surgawi Nia Nying Tian. Jika Anda tidak membedakan dengan hati-hati, orang lain tidak akan mengenalinya sebagai seseorang dari luar langit. Namun, kali ini, menarik begitu banyak pembangkit tenaga Heavenly Venerate sekaligus adalah sesuatu yang tidak diharapkan Long Chen. Meskipun Paman Huai membunuh semua musuh sekaligus, Long Chen juga melihat batas Paman Huai. Bukan karena Paman Huai tidak cukup kuat, tetapi asal-usul Paman Huai yang terlalu banyak terkikis oleh mata iblis. Paman Huai ingin pulih sepenuhnya, saya khawatir dia harus kembali ke dunia mayat hidup dan mengandalkan nafas dunia mayat hidup untuk memulihkan kekuatan sumbernya. Bos, Feng Fei itu baik-baik saja. Semua tunggangannya adalah monster yang mulia surgawi, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Di atas kapal terbang, Guoran mau tidak mau berkata. Long Chen menganggup dan berkata, saya juga merasa aneh, tetapi dia berkata bahwa dia ditaburkan ketika dia lahir. Menengok ke belakang sekarang, keluarga Jiang pasti menanam banyak benih seperti miliknya, tetapi tidak boleh ada orang yang memiliki benih yang akan berkecambah dan berbuah. Feng Fei saat ini telah bergabung dengan tiga bunga di alam raja abadi, dan awalnya mengendalikan kekuatan daos surgawi. Jenius semacam ini disebut jenius tertinggi di alam abadi. Petik 2 Sebenarnya, ketika Long Chen pertama kali melihat Feng Fei, dia juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya Long Chen bertemu seseorang yang membuatnya merasakan tekanan besar di tingkat yang sama di dunia perigelombang Long Ao Tian sudah cukup kuat, tetapi darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritual tidak pernah ada. Bisa melebur, dan bagaimanapun, dia tidak akan bisa menginjakan kaki di level itu. Ketika Feng Fei berada di benua Tianwu, meskipun dia luar biasa dan cemerlang, kekuatannya jauh lebih buruk daripada Long Ao Tian, Ye Liang Chen, Zhao Ritian, dan lainnya. Meskipun saya tidak tahu detailnya, Long Chen tahu pasti ada sebab dan akibat, dan bahkan Long Chen merasa mungkin ada rahasia luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Bos, kemana kita akan pergi selanjutnya? Xia Chen bertanya. Ledakan. Pada saat ini, ledakan yang menghancurkan langit meletus di kejauhan, dan nafas pembangkit tenaga listrik Tianzun terpancar. Ada pertempuran sengit di langit, jadi pergi dan lihatlah. Bab 4095, Sekolah Tua. Xia Chen mengendarai kapal terbang dan terbang ke arah pertempuran sengit. Segera fluktuasi di depan menjadi semakin intens. Di atas sembilan langit, kecemerlangan ilahi bergetar, dan kehampaan terus terbuka. Situasi pertempuran sangat mencengangkan, dan ada lebih dari satu nafas dari Yang Mulia Surgawi, ada sebanyak empat. Mengapa ada fluktuasi aura yang familiar? Saat mendekati medan perang, hati Long Chen membeku, dan dia merasakan nafas yang familiar. Aku pergi dulu. Long Chen tidak menyukai kapal terbang itu terlalu lambat, dan sayap kunpeng terbentang di belakangnya, berubah menjadi pita dan diperkuat. Long Chen sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia melemparkan kapal terbang ke belakangnya, dan segera empat sosok muncul di depannya. Ketika dia melihat salah satu dari mereka, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tinggal sebentar. Su Changchuan Pria itu seperti mahkota batu giyok, tampan dan tampan, dan itu adalah Su Changchuan, pria cantik pertama yang dulunya berada di Akademi Lingqiao. Setelah konferensi Kyushu, Su Changchuan menghilang secara misterius, dan tidak ada lagi berita. Qin Feng juga bercanda pada saat itu bahwa Su Changchuan gagal mengejar Bai Shishi dan melarikan diri. Tanpa diduga, saya melihat Su Changchuan yang telah lama menghilang, dan dia benar-benar muncul di Nian Yingtian. Pada saat ini, penglihatan di belakang Su Changchuan terbuka lebar, dan bulan yang cerah muncul dalam penglihatan itu, dengan darah membubung ke langit, berperang melawan yang mulia surgawi yang kuat. Dan di sampingnya, ada juga pembangkit tenaga Heavenly Venerable, dan keduanya bekerja sama untuk melawan dua Heavenly Venerable Powerhouse. Fluktuasi penglihatan keempat orang itu sangat mirip, dan aura darah dan jiwa pada dasarnya sama, dan mereka tampaknya berasal dari ras yang sama. Ki dan darah mereka sangat menakutkan. Hanya pada saat inilah Longchen menemukan bahwa Su Changchuan memiliki aura kuno, dan dewanya haruslah monster kuno, jika tidak, dia tidak akan memiliki ki dan darah yang begitu menakutkan. Hanya saja Su Changchuan adalah Raja Abadi yang kuat, dan dia memiliki banyak luka di tubuhnya. Dia sama sekali bukan lawan dari bajingan kuat itu. Dia hanya bisa mendukungnya karena bajingan di sampingnya merawatnya. Namun meski begitu, keduanya berada dalam bahaya dan cenderung berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan tampaknya mereka tidak akan bertahan lama. Su Changchuan, terima takdirmu, tahta pewaris keluarga Mochizuki bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Pusat kekuatan yang mulia surgawi yang terus menyerang Su Changchuan mencibir. Tercelah dan tidak tahu malu, kamu tidak takut aku akan menjadi ahli waris, jadi aku akan menetap denganmu. Su Changchuan meraung. Ingin menjadi pewaris klan Mochizuki. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah bahwa di kehidupan selanjutnya, orang harus memiliki pengetahuan diri. Pria kuat itu mencibir hari itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, tombak tulang lawan menusuk, dan tombak tulang di tangan Su Changchuan memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Tuan Muda. Pria kuat yang mulia surgawi di samping Su Changchuan meraung dan hendak datang untuk menyelamatkan, tetapi dia terjerat oleh pria kuat lainnya dan tidak bisa bergegas. Mati. Hari itu, lelaki kuat itu tertawa dan menikam Su Changchuan tanpa ampun dengan tombak tulang di tangannya. Tunggu aku, bahkan jika kamu berubah menjadi hantu buas, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Su Changchuan tidak mau, dan dia melihat tombak tulang itu jatuh, dia tidak menutup matanya, tetapi saling menatap, ini adalah sikap keras kepala dan pantang menyerah yang terakhir. Panggilan. Hari itu, tombak tulang pria yang kuat itu jatuh, dan kecemerlangan dewa kemasan bersinar, tetapi tombak tulang pria itu menusuk di udara, dan Su Changchuan menghilang. Su Changchuan awalnya mengira dia tidak beruntung, tetapi dia tidak mengharapkan seseorang untuk menyelamatkannya pada saat kritis. Dia tidak bisa menahan rasa terkejut dan bahagia. Ketika dia melihat orang itu datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Debu naga. Kakak Changchuan, lama tidak bertemu. Longchen bergegas dan menyelamatkan Su Changchuan pada saat paling kritis. Berani ikut campur dalam urusan klan Mochizuki saya, pengadilan kematian. Hari itu, tombak tulang di tangan orang kuat itu menusuk ke langit, dan dia tidak bisa menahan kaget dan marah. Menginjak kehampaan, tombak tulang itu berkeliaran di langit, dan langsung menuju ke Longchen. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang aku, Longchen, tidak berani campur tangan. Longchen mendengus dingin, pedang minghong keluar dari sarungnya, dan jatuh. Ledakan. Dengan suara yang mengejutkan, Longchen dan Tianzun bergoyang pada saat bersamaan, dan masing-masing mundur beberapa langkah. Wajah pembangkit tenaga listrik Tianzun dari klan Mochizuki berubah. Dia tidak menyangka bahwa seorang anak di alam Raja Abadi akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dan bahkan bertarung dengannya dengan pijakan yang sama, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada Su Changchuan. Melihat Longchen memaksa pria kuat itu kembali dengan pisau, wajah Su Changchuan penuh dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa hidupnya telah diselamatkan. Siapa kamu? Tahukah Anda bahwa mencampuri urusan pribadi klan Mochizuki saya akan menyebabkan Anda memusnahkan klan Anda? Pria itu meraung. Buka mulutmu dan tutup mulutmu, itu semua ancaman. Aku benci orang yang paling mengancamku dalam hidupku. Apa kau memaksaku untuk membunuhmu? Wajah Longchen berangsur-angsur menjadi dingin. Di bawah kondisi tidak memahami benar dan salah, Longchen tidak mau terlibat dalam perselisihan apapun, tetapi Su Changchuan mengetahuinya, dan tidak mungkin Longchen mati. Meskipun Longchen dan Su Changchuan tidak memiliki persahabatan, mereka juga bertarung berdampingan di konferensi Kyushu. Pada saat kritis, dia berdiri di sisi Longchen, dan Longchen tidak bisa berdiri dan menonton bisnisnya. Tapi pria di depannya ini membuka mulut dan menutup mulutnya, entah mencari kematian atau memusnahkan keluarga, yang membuat kemarahan Longchen tiba-tiba meningkat. Jangan paksa aku menjadi bos, sesuatu akan datang kepadaku, Guoran, dan darah naga akan disilangkan. Pada saat ini, kapal terbang meraung, dan prajurit darah naga terbang keluar, dan Guoran melakukan tembakan pertama. Bajingan itu. Longchen tidak bisa membantu tetapi memarahi, orang ini terlalu tidak sabar, dia membunuh orang sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, karena dia takut Longchen akan mengambil tembakan pertama dan dia tidak akan memiliki kesempatan ledakan. Salib besar ditembakkan. Hari itu, pria kuat itu awalnya fokus pada Longchen, tetapi ketika gerakan ini datang, dia buru-buru memblokir dan tiba-tiba menderita kerugian besar. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan separuh tubuhnya, dan pria itu berguling keluar dari kehampaan seperti labu, terbang kemana-mana. Munculnya Longchen dan Dragon Blood Legion membuat situasi di medan perang berubah tajam. Tiba-tiba menebas dengan pukulan tajam, memaksa lawan mundur, lalu menarik pendamping yang terluka, berlari kencang, dan langsung menghilang. Terima kasih, kakak Long karena telah menyelamatkan hidupmu. Saya, Su Changchuan, menuliskan cinta ini. Su Changchuan memandang Longchen dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Itu sangat mendebarkan barusan sehingga dia hampir mati. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Tianzun yang bersama Su Changchuan datang dan dengan cepat berterima kasih kepada Longchen. Pada saat yang sama, dia memeriksa cedera Su Changchuan gelombang dan ternyata tidak serius, jadi saya merasa lega. Ayo keluar dari sini dulu. Longchen menyapa keduanya untuk naik ke kapal terbang, dan kapal terbang itu berlari kencang. Setelah meninggalkan tempat ini, Longchen bertanya. Saudaraku, mengapa kamu tiba-tiba pergi tanpa pamit ketika kamu berada di Akademi Lingqiao? Biarkan kami merindukanmu selamanya. Saya sangat menyesal, sesuatu terjadi dalam keluarga dan saya harus pergi. Aku tidak bisa menyapamu. Benar-benar tidak sopan. Su Changchuan berkata dengan cepat. Longchen tahu bahwa ini pasti masalah internal klan Mochizuki, dan tidak nyaman untuk menanyakannya. Setelah beberapa kata, sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan, dan pemandangannya sedikit memalukan. Su Changchuan tiba-tiba menatap Longchen dan menggertakkan giginya. Kakak Long, kakakku punya sesuatu untuk diminta. Bab 4096, Kekuatan Satu Lengan. Tolong bicara. Longchen berhati-hati dan otentik. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika Su Changchuan memohon padanya, hal-hal mungkin tidak biasa. Meskipun tidak banyak waktu untuk berhubungan dengan Su Changchuan, Longchen tahu bahwa orang ini sangat sombong dan tidak akan meminta bantuan dengan mudah. Saya harap kakak Long dapat membantu saya dan membantu saya mendapatkan kembali tahta ahli waris. Kata Su Changchuan. Tentu saja, aku tidak akan pernah membiarkan kakak Long membantumu dengan sia-sia. Meskipun negosiasinya sangat vulgar, mari kita utamakan penjahatnya dan kemudian pria itu. Jika kakak Long bersedia membantu saya, Anda akan mendapat dukungan dari seluruh klan Mochizuki saat saya mengambil kembali posisi pewaris. Dan klan Mochizuki saya, dalam hal kekuatan, tidak lebih buruk dari keluarga abadi ras manusia Anda. Selama aku di sini, klan Mochizuki akan selalu mendukungmu. Selain itu, keluarga Mochizuki saya berasal dari area kehidupan terlarang, dan ada banyak sekali dunia yang hilang di masa lalu di area kehidupan terlarang, yang dapat dijelajahi. Petik 2. Zona Kehidupan Terlarang Xia Chen dan yang lainnya terkejut. Mereka telah mendengar tentang area kehidupan yang terbatas. Ada desas-desus bahwa beberapa area kehidupan terbatas adalah celah spasial yang ditinggalkan oleh runtuhnya sembilan surga selama Perang Kekacauan. Meskipun retakan ini telah disembuhkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih meninggalkan area yang tidak dapat dijelajahi oleh kehidupan. Dikabarkan bahwa daerah ini telah mengubur sebagian besar zaman kuno, dan ada banyak jalan menuju dunia yang tidak diketahui. Dapat dikatakan bahwa area kehidupan terlarang adalah harta yang sangat besar, tetapi sayangnya umat manusia tidak dapat mendekatinya sama sekali. Begitu mendekat, esensi kehidupan akan ditelan. Namun ada beberapa makhluk dengan bakat khusus yang dapat bertahan hidup di area kehidupan yang terbatas, dan keluarga Mochizuki adalah salah satunya. Area kehidupan terlarang bukanlah satu tempat. Dapat dipahami bahwa itu adalah celah panjang dan sempit di sembilan langit dan sepuluh tempat. Retakan itu memiliki banyak cabang, seperti urat daun, yang menghubungkan seluruh dunia. Longchen pergi dari Minghautian ke Ziantian, lalu Keniyingtian untuk terus menyeberangi sungai Tianhe. Ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi untuk area kehidupan yang terbatas, itu bukanlah hal yang merepotkan. Mereka punya caranya sendiri dan bisa langsung pergi kemana saja. Ketika Su Changchuan mengatakan ini, Longchen patah hati. Jika dia bisa melewati area kehidupan yang dibatasi, maka dia bisa datang dan pergi dalam sembilan hari dan sepuluh tempat, dan akan lebih mudah untuk mengumpulkan legion darah naga. Saya tidak tahu mengapa Anda meninggalkan Akademi Lingqiao, tetapi saya tahu bahwa Anda perlu membangun kekuatan Anda sendiri, dan area kehidupan yang terbatas adalah pilihan terbaik Anda. Su Changchuan memandang Xia Chen, Guoran dan yang lainnya. Longchen menganggup dan berkata, memang, saya butuh tempat tinggal, dan area kehidupan terbatas, dari sudut pandang saat ini, memang pilihan terbaik. Biarkan saya membicarakannya terlebih dahulu, apa yang Anda butuhkan untuk saya bantu. Longchen tahu bahwa Su Changchuan memang mengalami kesulitan, jika tidak, dia tidak akan meminta bantuannya. Bagaimanapun, mereka semua berada di alam Raja Abadi. Meminta bantuannya sama saja dengan mengakui bahwa dia lebih rendah dari Longchen. Bagi dia yang sombong, ini memang benar. Tidak bisa dijelaskan. Aku hanya perlu kakak Long menemukan cara untuk menembus blokade mereka dan mengirimku kembali ke keluarga Mochizuki. Kata Su Changchuan. Ini sangat mudah. Masalah apa yang kamu temui? Longchen mau tidak mau bertanya, sekarang Su Changchuan bahkan tidak bisa pulang. Ini cerita yang panjang. Su Changchuan tidak terlalu peduli, dan langsung memberitahu Longchen apa yang terjadi padanya. Ternyata Su Changchuan adalah salah satu dari lima calon generasi muda pewaris keluarga Mochizuki. Dalam hal bakat, Su Changchuan adalah yang terburuk dari lima kandidat, tetapi dia memiliki bakat yang aneh, yaitu ketika dia bersama logam yang kuat, dia akan merangsang bakat kebijaksanaan dan membangkitkan kekuatan supernatural leluhur. Jadi setelah Su Changchuan menemukan bakat ini, dia mencari-cari pembangkit tenaga logam, dan akhirnya dia menemukan Bai Shishi dari Akademi Lingqiao. Tapi Bai Shishi mengabaikannya. Pada awalnya, dia merasa bahwa dengan penampilan dan bakatnya, suatu hari dia akan disukai oleh Bai Shishi. Hanya saja ketika Long Chen muncul, mimpinya benar-benar hancur. Dia juga tegas, dan dia tidak terlibat dengan Long Chen, dan melarikan diri untuk mencari orang kuat lainnya. Saya tidak tahu apakah itu karena perkenanan Tuhan padanya, dia benar-benar menemukan seorang kultifator wanita yang kuat dalam logam, dan itu lebih cocok untuknya. Kekuatan emas Bai Shishi milik kekuatan emas yang tajam. Itu bermata tajam, dan kekuatan mematikannya luar biasa, tetapi kekuatan nutrisinya tidak banyak. Tapi partner yang dicari Su Chang Chuan adalah milik kekuatan emas tebal, dan ketajamannya tidak setajam Bai Shishi. Su Chang Chuan menghabiskan banyak pikiran dan akhirnya berhasil menyusul kultifator wanita ini. Keduanya bekerja sama untuk menggandakan, mengolah. Tingkat kultifasi Su Chang Chuan meningkat pesat, dan dia hanya selangkah lagi dari membangkitkan penglihatan tiga warna dan dipromosikan menjadi yang terpilih di surga tertinggi. Namun, pemilihan pewaris keluarga Su Chang Chuan akan segera dimulai. Dia tidak sabar untuk dipromosikan menjadi Supreme, jadi dia bergegas kembali. Tapi yang tidak dia duga adalah kandidat lain tahu tentang akuisisi Jin Shusuke. Mereka bahkan mencegat Su Chang Chuan di tengah jalan, dan sama sekali tidak berencana untuk membiarkannya berpartisipasi dalam pemilihan ahli waris. Untungnya, pada saat kritis, seorang paman klan yang datang menjemputnya datang dan menyelamatkannya, namun keduanya dikejar dan dibunuh sepanjang jalan. Jika Long Chen tidak muncul tepat waktu, Su Chang Chuan akan keren. Dalam kata-kata Su Chang Chuan, alasan mengapa kandidat lain ingin membunuhnya adalah karena begitu dia kembali ke klan Mochizuki, yang lain tidak akan memenuhi syarat sama sekali. Karena dia telah membangkitkan visi terkuat dalam keluarga Mochizuki, dan memiliki potensi tak terbatas di masa depan, sang patriark pasti akan mewariskan posisi pewaris kepadanya. Karena itu, orang lain tidak akan pernah membiarkannya kembali. Jika dia melarikan diri dan kedudukan ahli warisnya diambil oleh orang lain, maka dia akan dihapuskan. Meskipun dia telah membangkitkan visi terkuat dari keluarga Mochizuki, dia tidak dapat menyelesaikan transformasi terakhir tanpa restu dari leluhur keluarga Mochizuki. Oleh karena itu, Su Chang Chuan sangat cemas sekarang. Penampilan Long Chen membuatnya menangkap sedotan yang menyelamatkan jiwa, dan dia tidak peduli dengan wajah atau tulang punggungnya, dan mulai meminta bantuan Long Chen. Selama kamu bisa mengikat tuan muda ke area kehidupan terlarang, keluarga Mochizuki kami tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikanmu yang besar, dan kamu akan mendapatkan persahabatan yang paling tulus dari keluarga Mochizuki. Dengan serius. Sebagai generasi yang lebih tua dari klan Mochizuki, dia tahu betapa menakutkan potensi masa depan Su Chang Chuan, jadi dia mati-matian melindungi Su Chang Chuan di sepanjang jalan. Bahkan, dia juga melindungi masa depan klan Mochizuki. Apakah kamu punya sekutu lain di keluarga Mochizuki? Long Chen bertanya. Ya gelombang indomtel.com gelombang ada apa? Su Chang Chuan bertanya dengan bingung. Aku khawatir itu akan merepotkan. Orang yang membunuhmu mungkin bukan hanya keluarga Mochizuki. Kata Long Chen. Pada saat itu, Su Chang Chuan dan ahli Heavenly Venerate mengguncang tubuh mereka, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka memikirkan kemungkinan yang sangat buruk. Lupakan saja, aku menerima takdirku. Aku tidak akan kembali ke keluarga Mochizuki. Wajah Su Chang Chuan pucat dan matanya hilang, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Seperti yang diharapkan oleh Long Chen, karena pihak lain berani membunuhnya secara terang-terangan, dia pasti sudah bertarung, dan dia akan menggunakan semua kekuatan yang tersedia untuk menghentikannya. Bahkan jika Long Chen ingin membantunya, itu tidak berguna. Mengapa saya harus menerima nasib saya? Long Chen tersenyum sedikit. Kakak Long, kamu, Su Chang Chuan menatap Long Chen dengan heran. Bab 4097, Keluarga Mochizuki 1 Mendengar kata-kata Long Chen, Su Chang Chuan, yang jatuh ke dalam kegelapan, melihat cahaya dalam sekejap. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan Long Chen, dia selalu merasa bahwa itulah yang akan dilakukan Long Chen, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Masih ada periode waktu sebelum konferensi Raja Suci. Long Chen awalnya berencana menggunakan waktu ini untuk melakukan sesuatu. Awalnya, dia hanya berencana merampok beberapa perusahaan Long Teng lagi dan mendapatkan lebih banyak uang. Mereka tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga menimbulkan sensasi besar, yang dengan mudah akan menarik perhatian keluarga panjang. Ayah saya ada di keluarga panjang. Long Chen tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Long Chen harus membuat rencana terburuk. Hanya ketika dia membuat keluarga panjang cukup takut, ayah dan anak itu bisa bersatu kembali. Hanya saja ini bukan saat yang tepat untuk berhubungan dengan keluarga panjang. Jika Anda pergi sekarang, Long Aotian pasti akan menggunakan segala cara untuk menghadapinya. Tujuan Long Chen saat ini adalah memenangkan kejuaraan konferensi Raja Suci, memenangkan kejuaraan, dan mendapatkan hadiah. Ketika legion darah naga bersatu kembali dan reputasinya meningkat, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi pejabat dari keluarga panjang. Long Chen sedang memikirkan bagaimana menggunakan periode setengah tahun ini, tetapi Su Chang Chuan datang. Long Chen memiliki sedikit pemahaman tentang area kehidupan terlarang, tetapi ada banyak hal di area kehidupan terlarang yang tabu dan tidak dapat diwariskan secara lisan, apalagi dicatat dengan pena dan kertas. Di Akademi Lingqiao, catatan tentang area terlarang kehidupan sangat tidak jelas, tetapi Long Chen tahu bahwa pasti ada rahasia mengejutkan yang terkubur di area terlarang kehidupan. Karena Su Chang Chuan bertabrakan, Long Chen secara alami tidak akan menolak, dan karena itu hanya mengirim Su Chang Chuan kembali, kesulitannya tidak boleh terlalu tinggi. Kapal terbang itu berlari kencang sepanjang jalan. Si A-Chen sengaja mengatur formasi untuk mencegah orang lain melacaknya. Demi keamanan, dia juga menggunakan dua teleportasi non-arah. Semua orang sedang beristirahat di sebuah lembah, dan Su Chang Chuan serta klan bulan-bulan surgawi yang kuat perlu memulihkan diri. Selama masa pemulihan, Su Chang Chuan memandang Yu Qing Suan di sebelah Long Chen dan ragu-ragu beberapa kali, sampai Yu Qing Suan pergi ke alkimia, dan Su Chang Chuan diam-diam berkata, Kakak Long, kamu putus dengan perisi Xi. Tidak, Long Chen terkejut. Lalu bagaimana mungkin, maksud Su Chang Chuan, mengapa kamu bergaul dengan orang lain lagi? Su Chang Chuan bukan orang bodoh, meskipun Long Chen dan Yu Qing Suan tidak melakukan gerakan mesra, tetapi dari mata lembut Yu Qing Suan yang bisa meneteskan air, terlihat bahwa dia sangat mencintai Long Chen. Dia juga salah satu orang kepercayaanku. Long Chen berkata dengan sedikit malu. Dia tahu perisi Xi. Aku tahu, Long Chen mengangguk. Aku akan pergi, Kakak Long, tahukah kamu? Saya mengagumi bakat seni bela diri Anda, tetapi yang lebih saya kagumi adalah kemampuan Anda. Su Chang Chuan menghela nafas. Kemampuan apa? Ini adalah kemampuan untuk menarik lawan jenis, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kemampuan saya untuk menarik lawan jenis sangat kuat, jadi saya dicemburui oleh orang-orang di keluarga saya sejak saya masih kecil. Namun, kemudian saya menemukan bahwa yang dapat saya tarik hanyalah orang-orang yang lemah, dan untuk beberapa orang yang sangat kuat, daya tarik saya secara bertahap akan menjadi lebih kecil. Saya telah mengejar Bai Shishi untuk waktu yang lama, dan orang-orang tidak memberi saya kesempatan sama sekali, dan yang saya kejar sekarang telah menghabiskan semua usaha saya. Dan Anda, sepertinya tidak perlu usaha untuk sampai ke sini, hanya berdasarkan ini, sejujurnya, saudara laki-laki saya mengagumi Anda sepanjang waktu. Su Chang Chuan berkata. Su Chang Chuan tampan dan tampan, dengan latar belakang yang menonjol dan bakat yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pasangan impian wanita yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, dia selalu seperti bintang yang memegang bulan, penuh kesombongan, dan Bai Shishi paling tidak menyukai orang seperti dia, jadi dia mengabaikannya. Ini membuat Su Chang Chuan terpukul keras. Meskipun dia tidak membenci Long Chen dan ingin mempelajari lebih banyak trik untuk menarik lawan jenis dari Long Chen, dia masih sangat tidak nyaman dan akhirnya pergi secara diam-diam. Ketika saya melihat Long Chen kali ini, ada kecantikan tiada taraf, dan kecantikan tak tertandingi ini hanya memiliki Long Chen di matanya, dan dia bahkan tidak memandangnya, yang membuatnya terpukul. Tahukah Anda, dengan ketampanannya, tidak peduli betapa bangganya seorang wanita, entah itu karena penasaran atau kagum, dia tidak bisa tidak meliriknya lagi. Long Chen terdiam beberapa saat, Su Chang Chuan benar-benar mengaguminya dalam hal ini, yang membuat Long Chen sedikit tercengang. Kakak Chang Chuan, bagaimana keluargamu memperlakukanmu? Long Chen mengubah topik. Kakak Long, jangan khawatir, kakekku adalah patriark, dan aku dari garis langsung. Mereka pasti menyembunyikanku dari kakekku kali ini. Huff, kakek saya tahu tentang itu, dan tidak ada yang mau hidup. Berpikir dikejar dan dibunuh, Su Chang Chuan tidak bisa menahan perutnya. Long Chen merasa lega setelah menerima jawaban Su Chang Chuan. Jika Su Chang Chuan ingin menggunakan kekuatannya untuk memperebutkan posisi pewaris, Long Chen pasti tidak akan membawa begitu banyak orang ke dalam bahaya. Ini milik keluarga Wang Yue. Sebagai orang luar, Long Chen tidak memahami situasi internal. Mengirim Su Chang Chuan kembali ke keluarga Wang Yue sudah menjadi intinya. Setelah dua hari perbaikan, Su Chang Chuan dan pembangkit tenaga listrik surgawi akhirnya pulih, dan semua orang mengendarai kapal terbang menuju posisi yang dikatakan Su Chang Chuan. Awalnya, Su Chang Chuan mengusulkan agar Long Chen mengambil jalan memutar dari daerah lain. Menurutnya, terjun langsung ke klan Mochizuki pasti akan penuh rintangan. Tapi Long Chen tidak berpikir demikian. Keluarga Mochizuki, di bawah kendali Patriark, tidak akan banyak bergerak, karena mudah dideteksi. Apa yang dapat dipikirkan Su Chang Chuan? Pihak lain juga dapat memikirkannya. Mereka berharap setelah Su Chang Chuan dikejar dan dibunuh, mereka pasti tidak akan berani menyerang keluarga Mochizuki, jadi cara lain adalah duri dan jebakan yang sebenarnya. Melihat Long Chen langsung pergi ke keluarga Mochizuki, Su Chang Chuan pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Meski sedikit khawatir, dia akhirnya memilih untuk percaya pada Long Chen. Bos, ada fluktuasi formasi di depan. Tiba-tiba Xia Chen menghentikan jalan Feisu. Apakah itu arrai deteksi? Long Chen bertanya. Ya. Dapatkah engkau melakukannya? Long Chen bertanya. Tentu saja tidak ada masalah. Kata Xia Chen. Kalau begitu ayo pergi, yang lain siap bertempur dan langsung maju. Kata Long Chen. Kakak Long, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Su Chang Chuan berkata dengan heran. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kebijaksanaan Long Chen, dia pasti akan menemukan semua cara cerdik untuk melewati banyak jebakan pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan langsung datang. Aku juga tidak tahu, coba saja. Long Chen merentangkan tangannya. Ini. Wajah Su Chang Chuan menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana hal ini bisa dicoba? Jika gagal, nyawa semua orang akan hilang gelombang saat ini. Rune di kapal terbang Xia Chen menyala, dan seluruh kapal terbang menyala. Gemetar. Perasaan yang kuat mendorong punggungnya. Dia merasa kursi itu dengan kuat menghisapnya. Ledakan. Kapal terbang awalnya melaju perlahan untuk beberapa saat, tetapi tiba-tiba dipercepat, seperti aliran cahaya yang mengalir deras, hantu panah muncul di depan kapal terbang, langsung menembus penghalang. Boom-boom-boom. Kapal terbang itu seperti pedang tajam, menembus delapan penghalang dalam satu nafas. Setiap kali melewati penghalang, dunia menjadi sedikit lebih gelap. Ketika melewati penghalang, gerbang kegelapan besar muncul di depan. Di sana, adalah pintu masuk klan Mochizuki. Ledakan. Pada saat ini, di pintu yang gelap, napas menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bab 4098, Patriark Mochizuki. Ketika dia melihat pintu itu, Su Changchuan sangat bersemangat. Ini adalah salah satu pintu masuk keluarga Mochizuki dan gerbang utama keluarga Mochizuki. Selama dia melewati gerbang ini, dia dapat mengambil kembali semua miliknya, tetapi gerbang ini tidak semudah itu. Apakah kamu tuan muda? Longchen dan yang lainnya baru saja tiba, dan pembangkit tenaga listrik Tianzun berteriak kaget dan tiba sebelum pembangkit tenaga listrik lainnya tiba. Paman Yun, apakah itu kamu? Su Changchuan terkejut dan senang melihat orang itu. Orang ini juga orang kuat yang mulia surgawi yang telah merawatnya dengan baik sejak kecil, dan rekan di sampingnya. Bagus sekali, kamu tidak mau masuk, penuh dengan jebakan. Pembangkit tenaga Tianzun yang dikenal sebagai Paman Yun datang ke kerumunan dan berkata, Tentu saja. Hati Su Changchuan bergetar, seperti yang dia duga, mungkin ada jaring langit dan bumi di dalamnya. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Paman Yun meraih lengan Su Changchuan, dan wajah Su Changchuan tiba-tiba berubah. Paman Yun, kamu. Saat Paman Yun mencengkramnya, kekuatan yang menakutkan menyelimutinya dalam sekejap. Pada saat itu, dia melihat senyuman di sudut mulut Paman Yun, dan akhirnya dia mengerti pada saat itu bahwa Paman Yun juga disuap. Mati. Paman Yun menyeringai sebentar, dan kekuatan dahsyat mengalir ke tubuh Su Changchuan dalam sekejap, yang memaksanya untuk meledak. Uff. Tetapi pada saat ini, tongkat kayu sedingin es menembus punggungnya, dan tubuh orang kuat hari itu hancur berkeping-keping. Aku tahu kamu punya masalah. Jika Anda tega menyelamatkan orang, Anda bisa memberitahu Patriark sejak lama. Mengapa menunggu di sini? Long Chen mencibir. Paman Yun ini muncul terlalu tiba-tiba, dan Long Chen tertegun sejenak, tetapi dia segera merasakan fluktuasi kekuatan yang hebat di tubuhnya, dan tiba-tiba merasa tidak enak, dan langsung memberitahu Paman Huai untuk melakukannya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Untungnya, Long Chen merespons dengan cukup cepat, jika tidak Su Changchuan akan dibunuh oleh seseorang yang dia percayai. Seperti ganas. Su Changchuan kaget dan marah. Dia tidak menyangka Paman Yun akan mengkhianati, dan pembangkit tenaga listrik Heavenly Venerable di sebelahnya juga tertegun. Sampai sekarang, dia belum menjawab, apa yang terjadi. Menyerbu masuk. Perintah Long Chen. Kakak Long, tidak. Su Changchuan terkejut. Seseorang telah memasang jebakan di luar. Bukankah di dalamnya sudah ada Long Tantai Garden? Jika Anda masuk, Anda tidak akan pernah kembali. Long Chen mengabaikan nasihat Su Changchuan. Sia Chen telah mengemudikan kapal terbang dan melewati gerbang hitam. Ketika kapal terbang melewati gerbang, dunia yang gelap tiba-tiba menjadi cerah, bulan yang cerah menggantung selama sembilan hari, dan cahaya ilahi yang lembut bersinar di setiap sudut. Long Chen dan yang lainnya melihat kecemerlangan bulan untuk pertama kalinya. Seperti matahari, ia dapat menerangi dunia, dan di dunia ini, cahayanya begitu lembut, seolah memasuki tempat suci yang sunyi. Namun, di tempat suci ini, niat membunuh Ling Lai menghancurkan kedamaiannya. Berani melanggar klan Mochizuki, bunuh mereka semua, dan jangan tinggalkan satupun dari mereka. Ada raungan Tianzun yang kuat. Aura ganas yang tak terhitung jumlahnya naik, dan selusin ahli yang mulia surgawi muncul dalam satu tarikan napas, serta para ahli yang mulia bumi yang tak ada habisnya. Semua berhenti, saya Su Changchuan. Su Changchuan berteriak, tetapi dalam suara alarm yang menusuk, dia bahkan tidak bisa mendengar teriakannya sendiri. Pada saat itu, dia mengerti bahwa musuh sudah siap sepenuhnya. Jangan beri dia kesempatan untuk meminta bantuan sama sekali. Suara alarm adalah semacam pembatasan ruang. Seharusnya saat Paman Yun menemukan mereka, dia mengirim sinyal ke dalam dan membuka batasan. Ledakan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan langsung menuju ke Longchen dan yang lainnya. Jelas, orang-orang ini tahu siapa mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dengan cara ini, meskipun kemudian Anda mengetahui bahwa orang yang salah dibunuh, itu dapat dikatakan sebagai pembunuhan. Bahkan jika Anda dimintai pertanggung jawaban, setiap orang akan berbagi bagian yang sama. Bahkan jika Anda membunuh calon patriark, itu akan baik-baik saja. Setelah diserang oleh begitu banyak orang pada saat yang sama, Su Changchuan hanya memiliki satu pemikiran pada saat itu. Sudah berakhir, bahkan pembangkit tenaga listrik yang mulia di sampingnya menutup matanya. Tidak ada yang bisa menangkap serangan seperti itu. Bum-bum-bum. Pada saat ini, bumi terbuka, dan akar pohon yang tak berujung keluar dari tanah, terjalin menjadi dinding kayu di kehampaan. Akar pohon itu padat, dan ribuan pertahanan dipasang dalam sekejap. Paman huai yang menembak. Dengan semburan ledakan, akar pohon yang tak berujung meledak dan berubah menjadi abu, dan dinding kayu hancur satu demi satu, tidak mampu menghentikan serangan dari begitu banyak orang kuat. Segera gelombang udara yang menakutkan datang ke kapal terbang. Paman huai berteriak dan membanting tongkat kayu di tangannya dengan ledakan keras. Semua serangan dihancurkan oleh tongkatnya. Saat Rune menari di langit, Paman huai berdiri di depan semua orang seperti dewa, dan dia memblokirnya dengan pukulan mematikan. Paman huai adalah orang kuat dari klan undet. Serangan bukanlah keahliannya, tapi pertahanan adalah yang terbaik dari klannya. Dia meletakkan dinding kayu dan menghilangkan kekuatan yang tak ada habisnya. Ketika serangan mereka datang ke Longchen dan yang lainnya, itu sudah menjadi akhir dari tembakan. Paman huai bertahan dan menyerang, dan dengan mudah menerima serangan dari orang-orang kuat klan Mochizuki. Melihat pemandangan ini, Su Changchuan hampir berteriak kegirangan. Pada saat ini, pembangkit tenaga Heavenly Venerable di sisi berlawanan juga tercengang. Mereka melihat gambar dari Paman Yun sebelumnya, tetapi hanya melihat yang mulia dan sekelompok anak muda. Bagaimana keberadaan yang menakutkan seperti itu bisa diprovokasi? Teman-teman dari klan undet, apa yang kalian lakukan pada klan Mochizuki ku? Jika Anda tidak menjelaskannya, saya khawatir orang tua ini tidak akan membiarkan Anda pergi. Pada saat ini, suara agung datang, dan gemata berujung bergema di antara langit dan bumi. Saat kekosongan terdistorsi, seorang pria setinggi menara besi muncul. Begitu orang itu muncul, paksaan yang menakutkan membuat Longchen dan yang lainnya tidak bisa bernafas dengan lancar. Dia juga pembangkit tenaga listrik Tianzun, tetapi napasnya jauh lebih kuat dari yang lain. Lord Patriarch, bocah itu telah melihatmu. Melihat pria yang tampak seperti menara besi, Su Changchuan menangis kegirangan dan bergegas keluar dengan isak tangis. Changchuan, Bagaimana situasinya? Ketika pria dengan menara besi itu melihat Su Changchuan, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Lord Patriarch, Anda harus memutuskan untuk Changchuan. Seseorang dalam keluarga menjebak Changchuan dan ingin membunuh Changchuan, sehingga Changchuan tidak diizinkan untuk bersaing memperebutkan pewaris Patriarch. Su Changchuan berseru dengan penuh semangat. Ketika Su Changchuan mengatakan ini, banyak orang kuat klan Mochizuki yang hadir mengubah wajah mereka, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Wajah kepala klan Mochizuki tenggelam gelombang dengan niat membunuh bergulir di matanya, dia menyapu ke beberapa orang di kerumunan, yang segera menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya. Pada saat itu, mengapa Patriarch keluarga Mochizuki tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Segera dia mengepalkan tinjunya dengan marah, tetapi bukannya kejang di tempat, dia melihat ke arah Paman Huai dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih kepada teman-teman klan undet yang telah mengawal anak-anakku, dan klan Mochizukiku pasti sangat berterima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, terima kasih Tuhanku. Dia memintaku untuk melakukannya. Paman Huai berkata dengan acu tak acu, dan setelah berbicara, dia mundur di belakang Long Chen, dan Long Chen memandangi Patriarch keluarga Wang Yue. Manusia. Ketika melihat Long Chen dan yang lainnya, Patriarch dari keluarga Wang Yue, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya, dia sepertinya sangat membenci umat manusia, yang membuat Long Chen merasa sedikit terpana. Apakah manfaatnya pergi menyanyiakan? Sudah. Bab 4099 membuat masalah. Yang mulia adalah tamu dari jauh, tolong beritahu kami tentang itu. Meski sepertinya tidak menyukai ras manusia, Patriarch Lan Mochizuki tetap mengundang Long Chen dan yang lainnya. Tuan Patriarch, mereka, Su Changchuan menunjuk ke orang-orang yang menembaknya dari kejauhan. Tutup semua pintu, tidak ada yang bisa membukanya tanpa perintahku. Sang Patriarch berkata dengan dingin. Jelas, dia tidak ingin berurusan dengan urusan keluarga di depan orang luar, agar tidak ditertawakan oleh orang lain, dia ingin menangani urusan Long Chen terlebih dahulu. Silahkan. Patriarch Lan Pengamat Bulan memberi isyarat kepada Long Chen. Saya harus mengatakan bahwa sebagai kepala klan, etiketnya masih ada, dan bukan karena Long Chen dan yang lainnya memiliki basis kultivasi yang rendah sehingga mereka tidak dianggap sebagai pengembalian. Benda. Long Chen mengepalkan tinjunya dan memimpin kerumunan bersama dengan Patriarch Lan Bulan-Bulan dan yang lainnya. Di depan mereka ada gunung dan sungai yang terus-menerus, terjalin dengan awan dan kabut, dan pemandangannya sangat indah. Cahaya bulan yang terang terpantul di bumi, kabur, dengan misteri yang tak ada habisnya. Dalam perjalanan, Patriarch dari klan Mochizuki tidak berbicara, dan semua pembangkit tenaga listrik surgawi tidak berani mengatakan sepatah katapun. Jelas, mereka telah menyadari sesuatu. Dan beberapa tianzun kuat, pucat, tetapi harus gigit jari dan mengikuti di belakang. Mereka adalah orang-orang yang bersekongkol untuk membunuh Su Changchuan. Mereka tidak menyangka Su Changchuan benar-benar akan masuk, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Segera, sebuah lembah besar muncul di depan. Di ujung lembah, ada sosok besar. Ketika mereka melihat sosok itu, Long Chen dan yang lainnya melompat dengan liar. Itu adalah badak besar. Itu berdiri di langit, dikelilingi oleh bintang tak berujung. Itu mendonga dan menatap, dan ada bulan yang cerah ke arah yang dilihatnya. Pada saat itu, Long Chen dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa klan Mochizuki adalah klan monster-monster. Kekuatan tanpa akhir. Tampaknya badak bisa menghancurkan dunia hanya dengan satu tindakan. Perasaan yang mengejutkan, bahkan Long Chen, merasa bahwa dia sangat tidak penting. Itu adalah roh leluhur dari klan Mochizuki saya, dan totem tertinggi dari klan Mochizuki saya. Jika ada yang memendam kebencian terhadap klan Mochizuki saya, roh leluhur akan membunuh mereka. Kata kepala klan Mochizuki. Long Chen tidak bisa menahan cemberut, apa maksudmu? Keluarga Mochizuki saya selalu mengatakan satu hal, dan saya meremehkan untuk terlibat dalam konspirasi dan trik, apalagi kata-kata tumpul dan membingungkan benar dan salah. Setiap alien datang, kita harus melalui proses ini. Ini adalah ajaran leluhur, dan ini juga cara kita membedakan antara yang baik dan yang jahat. Melihat Long Chen mengerutkan kening, Patriark Wang Yue berkata, Meskipun aku tidak menyukainya, aku menghormati kebiasaanmu. Long Chen mengangguk. Cara klan bulan-bulan ini sedikit memalukan, yang benar-benar tidak menyenangkan. Namun, Patriark klan bulan-bulan langsung masuk dan tidak menyembunyikannya, yang membuat orang tidak terlalu menjijikan. Tidak tahu. Patriark of the Moon watching klan mengangguk dan memimpin kerumunan di sepanjang lembah untuk sementara waktu, dan ruang terbuka yang luas muncul di depannya. Tidak ada istana manusia, beberapa lapangan terbuka, dan perjamuan telah disiapkan di Alun-Alun, dan Long Chen dan yang lainnya telah mengambil tempat duduk mereka. Hari ini, terima kasih atas bantuanmu kepada Chang Chuan dan kirimkan dia kembali. Atas nama seluruh keluarga Mochizuki, saya berterima kasih. Patriark of the Moon Moon klan sangat langsung, dia sama sekali tidak datang ke palsu, dia langsung mengangkat gelas anggur. Long Chen juga mengambil gelas anggur dan meminumnya dengan Patriark of the Moon Moon klan. Patriark of the Moon Moon klan berkata, siapa yang mulia? Long Chen, dekan cabang ketujuh Akademi Lingqiao. Long Chen juga sangat langsung dan melaporkan namanya. Nomor registrasi Long Chen, termasuk Su Chang Chuan, semua orang terkejut, bahkan Patriark dari Moon Moon klan dipindahkan. Jelas, mereka tahu tentang Akademi Lingqiao, Akademi tertua di Sembilan Langit dan Sepuluh Negeri, tetapi Long Chen masih sangat muda untuk duduk di singgah sana dekan cabang. Apakah ini lelucon? Pantas saja Chang Chuan meminta bantuanmu. Anda benar-benar bukan orang biasa. Saya berbicara lebih langsung. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Patriark dari klan Wang Yue berkata, Long Chen melaporkan namanya, meskipun dia terkejut, tapi dia percaya bahwa Long Chen tidak akan berbohong. Chang Chuan memberitahu saya bahwa dia menjadi calon Patriark, dan dia dapat memberi saya sebidang tanah sebagai tempat berlindung di area kehidupan yang terbatas. Selain itu, kita dapat bekerja sama untuk menjelajahi dunia di area terlarang di masa mendatang. Kata Long Chen. Omong kosong, bagaimana hal semacam ini dibiarkan tanpa pandang bulu? Su Chang Chuan berkolusi dengan alien dan menghianati kepentingan klan Mochizuki. Bagaimana bisa orang seperti itu yang rakus akan hidup dan takut mati menjadi Patriark dari klan Mochizuki? Berdasarkan ini saja, dia sudah kehilangan kualifikasi. Seorang Tianzun tua berkata dengan marah. Benar, klan Mochizuki yang hebat sebenarnya meminta bantuan dari ras asing. Ini sudah sangat memalukan. Mereka juga menjanjikan keuntungan dan menghianati kepentingan klan Mochizuki. Ini jelas merupakan kejahatan pengkhianatan dan harus dieksekusi. Lord Patriark, terlepas dari alasannya, masalah ini milik klan Mochizuki saya. Untuk bertahan hidup, Su Chang Chuan menghianati kepentingan keluarga yang telah menyentuh garis bawah keluarga Mochizuki. Orang ini tidak boleh menjadi pewaris keluarga Mochizuki. Jika tidak, dia tidak akan bisa meyakinkan publik. Petik 2 Untuk sesaat, satu demi satu pembangkit tenaga listrik Tianzun berdiri dan menuduh Su Chang Chuan. Maksudmu aku seharusnya mati di bawah konspirasimu. Su Chang Chuan gemetar karena marah. Dia meminta bantuan Long Chen, tetapi dia juga dipaksa untuk membantu. Kalau tidak dia tidak akan bisa kembali. Su Chang Chuan masih terlalu muda. Menghadapi orang-orang tua ini, dia sama sekali bukan lawan. Jika seseorang mengatakan beberapa kata, dia akan kehilangan kesabaran. Posisi patriark bisa didapatkan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Setiap rintangan adalah ujian. Dalam menghadapi ujian hidup dan mati, Anda tidak boleh kehilangan keuntungan. Dan Anda, yang menghianati kepentingan keluarga dan selamat, memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark. Kamu ada di mana? Kembali, seorang pria kuat yang mulia surgawi berkata dengan benar. Anda. Su Chang Chuan menunjuk ke arah lelaki tua itu, rambutnya berdiri tegak karena marah. Jika seseorang tidak menyeretnya, dia bahkan akan datang untuk melawan pria yang sedang marah itu. Tepuk, tepuk, tepuk. Pada saat ini, tepuk tangan meriah terdengar, dan perhatian semua orang tertarik. Orang yang bertepuk tangan adalah Long Chen. Luar biasa, sungguh luar biasa, Sang Patriark, jika aku jadi kamu, aku akan membunuh orang-orang tua ini sekarang. Long Chen berkata sambil tersenyum. Oh, mengapa? Patriark lan bulan-bulan sangat tenang gelombang dengan acuh tak acuh, sementara beberapa ahli yang mulia mencibir dan hendak membalas, tetapi Sang Patriark berbicara, dan mereka menelan kata-kata yang ada di bibir mereka. Karena mereka memukul wajahmu, Long Chen merentangkan tangannya. Anak Huang Ko, An berani berbicara omong kosong. Ras manusia tidak ada yang baik, apakah menurut Anda kata-kata Anda dapat menipu Patriark? Seorang lelaki kuat Tianzun tidak bisa menahan cibiran. Keluarga Mochizuki saya selalu mengatakan satu hal, dan saya meremehkan untuk terlibat dalam konspirasi dan trik, apalagi kata-kata tumpul dan membingungkan benar dan salah. Long Chen bahkan tidak melihat pria itu, berdiri, meletakkan tangannya di belakang, dan belajar seperti yang dikatakan Patriark Lan Mochizuki sebelumnya. Dia belajar dengan sangat jelas sehingga semua orang tahu siapa yang dia tiru. Ketika Long Chen mengatakan ini, para hadirin tiba-tiba menjadi sunyi, dan wajah para ahli yang mulia surgawi dengan cibiran di wajah mereka juga berubah, seolah-olah mereka telah ditampar. Bab 4100, Coba Patriark Lan Bulan berbicara dengan nada bangga tertentu, dan dia tampaknya membenci intrik ras manusia. Saat itu, Long Chen sangat kesal, tetapi memikirkannya, dibandingkan dengan ras lain, ras manusia adalah yang paling rumit, dan tidak ada yang perlu disangkal. Saat ini, orang-orang ini dengan jelas menjebak sucangcuan, tetapi mereka masih dapat menuduh sucangcuan dari titik tertinggi moralitas. Long Chen senang. Kenapa? Dia semua berbulu, mengatakan bahwa orang lain terlihat seperti monyet. Bos, mereka tidak bingung antara benar dan salah. Mereka mengacaukan benar dan salah. Mereka bisa menggunakan cara yang memalukan. Jika orang lain meminta bantuan, itu tidak masuk akal. Dalam hal ini, saya khawatir bahkan umat manusia akan menerima kerugian. Guoran tersenyum. Lihat pin jahitan asli. Begitu kata-kata Guoran keluar, wajah orang kuat klan Mochizuki berubah, dan wajah mereka terlalu keras. Bahkan patriark dari keluarga Mochizuki memiliki ekspresi muram di wajahnya. Sebelumnya, dia diam-diam mengatakan kepada semua orang untuk tidak membicarakan masalah ini di depan orang luar. Jika ada sesuatu, dia akan membicarakannya setelah dia mengirim Long Chen dan yang lainnya pergi. Begitu Long Chen membuka mulutnya, mereka sepertinya tiba-tiba meraih pegangannya, ingin membunuh Su Changchuan, bahkan melupakan instruksinya. Bukan urusanmu, anak bermulut kuning, untuk campur tangan dalam urusan internal klan Mochizukiku. Kata orang kuatian Zun dari klan Mochizuki dengan marah. Long Chen cemberut dan berkata, siapapun yang ingin ikut campur dalam kekacauan keluargamu, aku hanya menjawab pertanyaan dari patriark. Namun, melihat pengetahuan mikro, tampaknya keluarga Mochizuki tidak lebih dari ini, dan mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti hitam dan putih. Oke, saya tidak akan terlibat dalam hal-hal buruk di keluarga Anda. Kak Changchuan, bagaimanapun, kita berada di keluarga yang sama. Tidak masalah jika saya menyelamatkan Anda, dan Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Kita akan janjian nanti. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia berdiri dan hendak pergi. Kakak Long, kamu tidak bisa pergi, bagaimana mungkin aku, Su Changchuan, menjadi penjahat yang tidak bisa dipercaya. Su Changchuan tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berkata dengan marah. Su Changchuan tiba-tiba keluar, berlutut di depan Patriark Wang Yue, dan berkata dengan lantang. Tuan Patriark, jika menurut Anda Changchuan merusak reputasi keluarga, Changchuan tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya, Su Changchuan, tidak memiliki kekuatan lain, tetapi saya tahu bahwa seorang pria menepati janjinya, menjanjikan banyak uang, dan menjanjikan barang orang lain. Petik 2. Kamu, apakah kamu mengancam Patriark? Itu benar-benar keterlaluan. Ada pria kuat yang meraung, tapi dia marah di permukaan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa sombong di kedalaman matanya. Long Chen tidak menyangka Su Changchuan, yang terlihat lembut dan lemah, begitu kuat dan berani bertarung dengan Sang Patriark. Dia tidak melihat bahwa orang ini adalah laki-laki. Dengan kata-kata Su Changchuan, petualangan Long Chen sepadan, dan tidak masalah apakah dia bisa mendapatkan keuntungan atau tidak. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Kata Patriark dengan marah. Kamu mengajariku bahwa orang tidak bisa bertahan tanpa iman. Tidak ada yang dikatakan keluarga Mochizuki kami. Saya kembali ke klan dengan segala cara kali ini, bukan karena saya, Su Changchuan, mendambakan posisi Patriark, tetapi karena saya tidak bisa membiarkan posisi Patriark jatuh ke tangan para pengkhianat. Jika saya tidak dapat bersaing untuk posisi Patriark, mereka mewarisi posisi Anda. Dengan cara mereka yang jahat dan tanpa kompromi, mereka hanya akan menghancurkan keluarga Mochizuki, maka aku, Su Changchuan, akan menjadi pendosa abadi dari keluarga Mochizuki. Jika orang-orang yang bersaing dengan saya memiliki lebih banyak bakat dan karakter daripada saya, saya, Su Changchuan, tidak akan bersusah payah untuk memperebutkan posisi ini sama sekali. Saya lebih suka berkeliling dunia, menjadi rumah saya di dunia, dan hidup di hari-hari ketika saya bebas dan bebas. Anda mengatakan bahwa kepentingan keluarga di atas segalanya. Apakah saya masih takut mati demi keluarga? Anda dapat membunuh saya, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa tidak ada pesaing saya yang merupakan Patriark. Su Changchuan berkata dengan keras. Melihat nada bersemangat Su Changchuan, yang berarti memecahkan stopless, senyuman perlahan terbentuk di sudut mulut pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi itu. Mereka tahu bahwa yang paling dibenci oleh Patriark adalah kesombongan dan kepuasan diri anak muda. Kata-kata Su Changchuan terlalu besar, seolah-olah tanpa Su Changchuan, keluarga Mochizuki akan tamat, yang hanya akan membuat Patriark Mochizuki marah. Jika kamu tidak memiliki rasa hormat, maka matilah. Patriark Lanwang Yue memiliki wajah muram, dan menamparkan dahi Su Changchuan dengan telapak tangan. Semua orang terkejut. Ini terlalu mendadak. Tersedak. Pedang Minghong terhunus, dan langit bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Pedang itu menusuk alis Patriark Lanwang Yue, dan Long Chen yang menembak. Sekarat. Long Chen benar-benar menembak kepala Lanwang Yue, dan orang-orang kuat dari Lanwang Yue semuanya marah dan menahan senjata mereka satu persatu. Ledakan. Paman Huoi menunjukkan tubuhnya, prajurit darah naga memanggil tubuh pertempuran darah naga satu demi satu, pedang panjang itu terhunus, dan perang akan segera dimulai. Om. Dengan pisau dari Long Chen, musuh harus diselamatkan, dan hanya dengan cara inilah Su Changchuan dapat diselamatkan. Long Chen dan Su Changchuan tidak memiliki persahabatan yang dalam, tetapi dia menghormatinya sebagai seorang pria, dan dia tidak boleh dibunuh karena dia. Long Chen harus memulai. Hanya saja ketika pisau panjang Long Chen menikam Patriar Klan Wang Yue di antara alis, tangan besar Patriar Klan Wang Yue mengubah arah, mengulurkan dua jari, dan dengan lembut mencubitnya. Long Chen tiba-tiba merasakan gelombang kidan darah, dan kekuatan yang menakutkan itu hampir membuatnya mengeluarkan seteguk darah. Long Chen ngeri. Kekuatan Patriar Klan Bulan-Bulan ini benar-benar tak terduga. Long Chen dalam keadaan marah, dan dia akan memanggil darah naga untuk bertarung. Pada saat ini, ekspresi keheranan muncul di wajah Moon-Moon Klan Patriar, jari-jarinya mengendur, dan kekuatan yang luar biasa menghilang dalam sekejap. Berhenti. Patriar Klan Bulan-Bulan berhenti minum, dan orang-orang kuat dari Klan Bulan-Bulan yang akan mengambil tindakan berhenti. Patriar Klan of the Moon-Moon Klan memiliki wajah muram, tapi saat ini ada senyuman di wajahnya. Dia memandang Su Changchuan, lalu ke Long Chen, dan mengangguk. Bagus. Long Chen tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, memasukkan pedang Minghong ke sarungnya, dan kembali ke posisinya. Karena dia ingin menyelamatkan Su Changchuan sebelumnya, dia secara naluriah bertindak langsung. Sekarang, jika dipikir-pikir, Patriar Klan Moon-Moon sama sekali tidak ingin membunuh Su Changchuan, tetapi sedang menguji Long Chen. Reaksi Su Changchuan jauh lebih lambat. Dia telah menutup matanya dan menunggu kematian, tapi sekarang dia benar-benar terpana. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian adalah teman sejati Klan Mochizuki ku. Patriar Klan Mochizuki memandang Long Chen dan yang lainnya yang Sadenfrude sebelumnya gelombang saat ini, wajah mereka berubah, dan jumlahnya banyak. Tidak mengerti apa yang akan dilakukan Sang Patriar. Anak baik, sepertinya aku tidak mengajarimu dengan sia-sia, kamu minggir dulu. Patriar Klan Wang Yue, klan menepuk bahu Su Changchuan. Su Changchuan tercengang, suatu kehormatan untuk ditepuk bahu oleh Patriar. Ini mungkin hadiah terbesar dalam hidupnya. Su Changchuan mundur ke samping dengan ekspresi bingung di wajahnya. Patriar Klan Wang Yue, yang mengenakan senyum memuaskan, tiba-tiba mengubah wajahnya, senyum itu menghilang sepenuhnya, dan digantikan oleh rasa dingin. Tidak ada orang luar di sini, mari kita bersihkan, tolong suling Totem. Ketika mereka mendengar kata-kata, Totem roh leluhur, pembangkit tenaga listrik yang telah berteriak-teriak sebelumnya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi mulai gemetar. Terima kasih.